Intro Menyambut 90 Tahun Misi SND di Indonesia Pada tanggal 21 November 2023, Provinsi SND Indonesia merayakan ulang tahun ke-89 kehadiran misionaris sekaligus membuka Tahun Syukur menyambut 90 Tahun Misi SND di Indonesia Dalam periwa penuh syukur ini, kami juga merayakan Pesta Jubilee Hidup Membiara Suster Maria Yasinta 60 Tahun Hidup Membiara Suster Maria Claudia dan Suster Maria Koska 50 Tahun Hidup Membiara Suster Maria Kosma dan Suster Maria Monika 40 Tahun Hidup Membiara Suster Maria Resa dan Suster Maria Ernesta 25 Tahun Hidup Membiara Perayaan syukur ini diawali dengan ibadat vigili di Kapel Santa Bunda Maria Pekalongan Sebagai ungkapan syukur kami atas kehadiran kelima suster misionaris dari Belanda untuk memulai karya di Indonesia Kami bersyukur dan menghargai perjuangan yang telah dirintis para suster misionaris hingga SND di Indonesia terus berkembang sampai saat ini Hadir dalam doa ini para suster dari beberapa komunitas di Pulau Jawa dan sebagian dari luar pulau Perayaan Ekaristi Pembukaan Tahun Syukur dimulai pukul 9 pagi di gereja parokis Santo Petrus Pekalongan dan 12 imam turut serta merayakan Misa dengan konselebran utama Romo Agustinus Duyantoro dari Keuskupan Rua Kerto Sebelum berkat penutup, suster Maria Koska mewakili para jubilarian menyampaikan sambutan dan dilanjutkan sambutan Provinsial SND Indonesia suster Maria Karita sekaligus melancing logo 90 tahun SND Indonesia Untuk 1 tahun ke depan Provinsi SND Indonesia memiliki 9 arah kerja yakni 1. SND berakar kuat dalam spiritualitas 2. SND bersaksi dan terlibat 3. SND berbuah dalam pelayanan 4. SND bersinergi untuk kelangsungan misi gereja 5. SND bergerak membuat perubahan 6. SND bersatu dalam keberagaman 7. SND berkolaborasi lintas batas 8. SND berbagi dan peduli 9. SND berkembang dalam kreasi dan inovasi Setelah perayaan Ekaristi, kami bersama-sama menuju ke basement gereja Santo Petrus Pekalongan untuk ramah-tama bersama sambil menikmati tampilan dancing dari anak-anak LKSA Marganing Silasen SD Pius, SNP Pius Pekalongan, para suster junior dan para OMK Santo Petrus Pekalongan Terima kasih telah menonton!